Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini pengen nge-share terkait Platform-platform apa aja yang bisa digunakan Untuk berjualan produk digital Karena di video sebelumnya kan gue ngebahas 3 bisnis yang bisa dimulai Nyaris tanpa modal temen-temen ya Nyaris ya bukan tanpa modal ya Jadi kalau ada yang komen Masih pake modal dong Ya gue u** Gue bilang juga nyaris tanpa modal gitu Bukan berarti gak pake modal Pake modal makanya nonton sampe habis Nah jadi Ini apa namanya Gue kasih tau platformnya apa aja Yang memang bisa dipergunakan gitu Karena gue nyobain nih platform-platform ini gitu Jadi kalau misalnya temen-temen ngerasa Bang kalau gue udah punya produk digital jual dimana Nah ini jual disini nih ya temen-temen ya Dan ini semuanya platformnya yang gue tunjukin tuh gratis Jadi bisa langsung didaftar aja Nah ini untuk temen-temen yang udah ngeliat Di dashboard gue ini adalah dashboard dari Mayar Jadi kita tinggal masuk ke mayar.link Ini kayak gini temen-temen ya Ini temen-temen bisa pilih daftar sekarang aja Nanti login dia akan masuk ke Apa namanya tuh Minta akses google atau daftar pake email baru gitu Nah kalau gue pake google Nah jadi langsung masuk sih Nah ini adalah dashboard gue Ini hari ini dapet 271 ribu Ini dashboard-dashboardnya ini kayak ada yang beli gitu kan Ini ada yang belum bayar Ada yang pelanggan baru Ini pelanggan baru tuh kayak Orang udah daftar Ada yang udah bayar ada yang belum Tapi tetep masuk ke sini Karena udah masukin email Nah ini pelang pembayaran terbaru adalah orang yang udah bayar Nah Kalau mau diliat analitiknya Juga bisa Ini tuh Ini penjualan gue nih Ini kemarin ada 8 transaksi Ini ada 3 transaksi hari ini Yang udah bayar Ada total 317 ribu hari ini Nah Untuk apa aja yang bisa dijual disini Ini banyak temen-temen ya Ini ada yang mulai dari Produk fisik Bisa produk digital Bisa kelas online Bisa Bootcamp Webinar Event acara Coaching Penggalangan dana Paket berlangganan Ebook tuh Podcast Audiobook Macem-macem lainnya Ada banyak banget Nah Ini gratis temen-temen Kalau misalnya mau berbayar Itu bisa juga Tapi gue lupa Dia pronya itu Cuman kebuka untuk Beberapa Apa namanya ya Fitur lagi gitu Nih Misalnya ya Nih tuh Jadi ada tambahan ini nih Kalau misalnya lo pengen berbayar Gitu Tapi sejauh ini Gue sih Enggak ya Enggak Enggak Apa namanya Enggak berbayar dulu gitu Karena memang Ya gue gak terlalu perlu Ini gak terlalu perlu nih Si fitur ini gue gak terlalu perlu Gitu Jadi Gue pake yang gratisan Gitu Nah Kalau mau liat Gue udah dapet berapa Disini Itu tuh ada tuh Nih Ini tanggal 18 April Gue pas start Startnya gue tanggal 15an Tampak tanggal 14an gitu Jadi gue selama 3 harian Itu gue dapet 500 ribu Kurang lebih Terus Jalan ke tanggal 25 April tuh Gue udah bisa narik lagi Sekitar 2,5 jutaan Terus Jalan lagi ke tanggal 2 Mei Hari ini Hari ini kan tanggal Berapa sih Tanggal 2 Mei Hari ini tadi gue tarik 1,6 Yang dijual apa Yang dijual itu adalah E-book sama template Teman-teman Jadi gue tuh punya produk E-book sama template Ini nih Jadi kalau misalnya lo udah bikin disini kan ya Nanti kan lo punya Apa namanya Punya link ya Punya link yang bisa lo share di Link bio lo Gitu di Di Instagram Di TikTok Di mana-mana Nah itu tuh Link lo itu Lo copy Di mana ya Nih Masday.myr.link Biasanya Alamannya itu Ada disini nih teman-teman Di setting Ini Setting Pengaturan Nah ini Di akun saya Di kostumisasi Paling bawah teman-teman Nanti ada nih Nah ini Ini domainnya nih teman-teman ya Ini bisa diganti Gitu Ya Nanti bisa diganti Nanti tampilannya kayak gini Teman-teman Nah ini Ini yang gue jual Produk yang emang gue jual Nah orang kalau udah beli kesini Yaudah Nanti Uangnya masuk ke sini Ke Apa namanya Ke tabungannya si Mayar dulu Nah oke Itu adalah Mayar Itu salah satu platform yang gue pake juga Ada lagi yang namanya Utas teman-teman Ini utas Utas.co Utas.co juga gue pake Tuh bentar ya Nah Utas.co juga sama Kurang lebih sama kayak Mayar Cuman bedanya Ini tuh Pertama Speednya jauh lebih cepat Cuman Biaya Apa ya namanya Biaya transaksinya itu Potongannya jauh lebih besar Kalau si Mayar tadi tuh Sekitar 5-6% Untuk per transaksi Teman-teman Jadi misalnya kayak gini nih Misalnya ada transaksi kayak gini Misalnya ini gue jualan E-book ya Eh Mana sih nih Potongannya Oh di saldo Di saldo Ini misalnya Ini misalnya gue jualan e-book nih Harganya 39.000 ya Dipotongnya 1.000 gitu Untuk biaya fee channelnya 200 perak Kayak gitu loh teman-teman Jadi Ada yang Apa Di gicuan gue project gue itu 5.000 Fee channelnya 4.000 Jadi sekitar 5%-an kurang lebih Lumayan kecil Nah kalau ini hampir 8 8-10% Kalau gak salah ya Gue lupa Pokoknya angka pasinya 8-10% lah Lumayan gede dia Lumayan gede Jadi Berasa gitu Ini kayak misalnya gue order ya Ini gue punya orderan Ini 39 ya 39 Kita lihat yang gue dapet berapa Yang gue dapet Tuh Dari 39.000 yang gue dapet cuma 30.000 Jadi kurang lebih Kepotong Ya 9.000 kan ya Lumayan 8.000 kan Lumayan gitu Nah tapi Tampilannya juga beda Teman-teman Kalau tadi kan Mas Day.mayer kan Ini Kalau Ini kan tampilan desktopnya Kalau tampilan tampilan handphonenya tuh kayak gini Aduh Inilah Ini harusnya gak gini sih Ini karena Ini aja nih Di komputer Kalau saya gak kayak gini Harusnya manjang Ini kayak gini Ke bawah gini kan Nah kalau utas Tampilannya itu Kayak gini Ini kalau desktopnya Kalau Ininya PCnya Eh Ambilan ya Tampilan layar ini gimana ya Aduh Kok misalnya Coy Oh ini juga Nah Ini kalau tampilan buat di handphone Nah jadi dia ada dua kanan giri kanan giri teman-teman Lebih rapi sih Lebih Lebih enak dilihat aja kalau utas Dan lebih cepat juga gitu Terus Apa namanya Lebih elegan juga sih Daripada si Mayar gitu Tapi ya Dodo nya Bagus menurut gue gitu Tinggal lo pilih aja Karena gue juga ada yang pake utas Ada yang pake Mayar Di Apa Di beda platform gue Misalnya ada yang di instagram Pakainya Mayar Di TikTok gue pakenya utas Gitu-gitu lah Jadi gue pake dua-duanya juga sih Nah Perbedaan lainnya adalah Kalau si utas ini Lo gak bisa Apa ya tadi ya Oh sama Kalau si utas ini Kelasnya terbatas Kayak misalnya nih Kalau ini kan lengkap banget teman-teman Ada link pembayaran Dan-dan-lain gitu ya Segala macem nih Kalau ini Cuman khusus di produk digital Dan Nih ya Tuh Webinar Produk digital sama Sikal-sikal juga Kalau lo pengen pake Baru Harus di upgrade gitu Ke pronya Kalau dia Kalau di Mayar tuh Enggak gak perlu Lo mau jualan fisik Ya disini bisa Langsung gitu Nah Disini Di dua-duanya Pembayarannya Payment gatewaynya lengkap Teman-teman Misalnya nih Contohnya gue kasih lihat ya Misalnya Produk digital gue Ini deh Ini Ini tuh Ini Kita ke setting Ini tuh Dia ada Kuris Mandiri Macem-macem lah Lengkap lah Gitu ya Menurut gue lengkap banget Jadi virtual account Hampir semua bank ada Ada Sopipay Ada Alphamart Indomart Gitu-gitu lah Ovo Dana Nah kalau si Ini Utas Ini gue gak bisa Giatin kalau di Utas Dia di lock Dia harus masuk ke Nah dulu Ke funneling dulu Pada ribet ya Cuman ini Kayak gini doang Jadi tampilannya Jadi kalau virtual account Lengkap gini Si walletnya juga sama Dia lengkap Lengkap Ada dana Dan lain-lain gitu Sama Kurang lebih Jadi Masing-masing dari mereka Sama potongannya Sekitar berapa persen 2 persen Apa 3 persen Gitu Per Transaksinya Kalau pakai yang kayak gini Kayak Shopee Gitu-gitu loh Kalau virtual account Enggak sih Setau gue gak ada potongan Gitu Ya Paling gitu sih Nah kalau Lo masih nanya Ada lagi ya bang Ada sebenarnya Jadi Ada namanya link ID Ini juga sama Gue pernah pakai Tapi sekarang udah gak pakai lagi Nah ini tampilannya Itu kayak untuk di link Di bio gitu loh teman-teman Bener-bener kayak dashboard Buat link bio aja Gitu Ini gue gak pakai sekarang Ini Ini akun dulu aja gitu Jadi kayak Gue pas ketemu Mayer Sama ketemu Utas Gue udah pakai mereka berdua Udah gak pakai link ID lagi Tapi sebenarnya Banyak juga yang pakai Si link ID ini Karena katanya Tampilannya Anak muda banget Simple Gampang dipakai juga Cuman gak enaknya adalah Disini gak bisa jualan Disini gak bisa Apa namanya Masukin Kelas digital Jadi kita gak bisa Buka Apa ya Fitur buat Jualan kelas digital Misalnya lo pengen punya kelas Ngajar apa Ngajar apa Itu gak bisa disini Sebenarnya bisa Tapi Lo harus jadi pro dulu Terus Ada limitnya Jadi kalau misalnya Di Utas sama Di Mayer kan Lo tuh Bikin produknya kan Embed ya teman-teman Kayak Dari Youtube Filenya lo upload Di Youtube dulu Abis itu lo copy Linknya doang Masukin ke Si ini Masukin ke Si Mayer sama Si Utas Nah kalau Si link ID ini Sistemnya adalah Di upload Jadi filenya itu Di upload Di link ID Jadinya Kayak ada Kuotanya gitu loh Teman-teman Jadi ada terbatas lah Kalau di Utas sama Di Mayer gak terbatas Santai gitu Kurang lebih kayak gitu Nah Gue sih Tiga ini aja Udah cukup Sebenernya Tapi ada Ada banyak Ada misalnya nih Lagi clicky ya Namanya clicky Clicky juga Gue udah cobain Nah kalau clicky Modelnya dia Kayak Kayak Mayer Gitu Cuman ini juga sama Terbatas Dia cuma jual Produk digital aja Sama Kelas gak ada yang lain Gak ada kayak webinar Gitu gak ada Nah Enaknya di clicky adalah Lo kalau upload disini Lo Punya Apa Punya showcase Jadi kayak Ini kayak marketplace Tapi jualannya Produk digital Jadi produk lo bisa nongol Di marketplace Di toko orang Apa Di timeline orang Jadi orang bisa beli aja Gitu tiba-tiba Jadi lo gak usah promosiin Jadi bentuknya Kayak gini nih Showcase-nya nih Ya Apa namanya Udah ada aja gitu Udah apa namanya Udah ada yang Siap di Download gitu Aja sih sebenernya Jadi kurang lebih Kayak gitu teman-teman ya Ini clicky Bentuknya Platform Terus Bisa lo bikin Kayak Linknya juga Buat taruh di bio Buat orang misalnya mau beli Nanti tampilannya Bakalan kayak gini Nah kayak gini tampilannya Ke bawah gini Sama Sama kayak utas Sama kayak mayar Persis kayak gini banget Jadi Cakep Cakep-cakep banget Gitu Cakep banget Cepet juga Gitu Nah gratis juga Ya Oke teman-teman Gue bonusin Nanti lagi Namanya Skalef Skalef.id Ini punya Om Army Givari Gue udah daftar Gue udah cobain Masuk eh Mana ini Ya Ya males Pokoknya ini Skalef juga sama Kurang lebih sama kayak Link ID sama Utas Lebih mirip ke mereka Tapi Skalef ini Gak bisa kelas online Cuma bisa Produk digital aja Teman-teman Jadi Apa namanya Silahkan dipilih Kalau untuk pemula Gue saranin Pakai link ID dulu Maksudnya Kalau pemula tuh Yang jualan cuma Ibuk-ibuk aja Belum ada kelas-kelasnya Main disini dulu Itu udah cukup banget Pakai ini Gitu Kalau misalnya Lu pengen yang Lebih sedikit profesional Atau lebih Cakep gitu Lu naik ke utas Atau ke mayar langsung Mayar tuh cuman Kurangannya adalah Sedikit lebih Apa yang namanya Sedikit lebih mahal Eh Sedikit lebih lambat Kecepatannya Speednya tuh lebih lambat Daripada utas Tapi ya So-so lah Biasa aja gitu Gue emang masih oke aja Karena Penjualan gue oke disini Alhamdulillah Ya Oke teman-teman Nanti Kapan-kapan gue bakalan bahas Produk digital apa aja Yang kira-kira Menarik buat dijual Karena Kan Ini ya Ngomongin Platformnya udah Tinggal ngomongin Produknya kan Ya kan Yaudah Sekian dulu dari gue Terima kasih banyak udah nonton Jangan lupa di Comment like dan subscribe Kalau bermanfaat Dan kalau misalnya Emang pengen ngecek-ngecek juga Produk digital apa yang Cocok buat lu Atau lu pengen belajar Cara bikin produk digital Sama cara jualannya Kayak gitu tadi tuh Lu bisa langsung Klik link di caption Atau Ya udah nanti Lu pokoknya Lihat di deskripsi Ada link Buat menuju ke Toko gue Disana ada Kelas namanya Digicuan Project Yang emang gue Buat Buat Apa namanya Emang gue buat Kelasnya itu Khusus untuk Pemula yang pengen Belajar bikin produk digital Bikin produk digital Lu bukan Bikin produk digital Yang asal-asalan Kayak yang faceless Yang lagi muslim-muslim Itu yang kayak Lu beli produk gue Ntar jual lagi produk gue Enggak Ini bener-bener Bikin produk digital Yang berdasarkan skill Skill lu itu sendiri Jadi Kita jualan produk Yang emang Berdasarkan skill lu Dibikinin ebooknya kah Templatenya kah Atau apanya Sampai akhirnya Orang beli Yaudah Lu tinggal nikmatin Gitu Kayak gitu Jadi Gue Ngajarin itu Di kelas itu Jadi gue gak ngajarin Untuk jualan Produk gue lagi Enggak Gue gak Kayak MLM Jadi ini Beneran kelasnya Dan itu nanti Gue kasih tunjuk juga Di videonya Nanti gue kasih lihat Ada grupnya Buat diskusi bareng-bareng Disana banyak teman-teman Yang baru mulai juga Disana juga banyak teman-teman Yang dari nol juga Memulai untuk bikin produk sendiri Biar gak Banting-bantingan harga Gak perang-perangan harga Bahkan disana saling dukung Gitu Saling support Ada yang tukar-tukaran ide Gitu-gitulah Menarik lah Pokoknya grupnya Ya Teman-teman Oke terima kasih banyak ya Bye-bye Assalamualaikum